Sementara itu, Oknum Supir Ambulans RS UDAD Muhammad Jun Sintang diduga meminta uang tambahan BBM kepada pihak keluarga pasien. Keluarga pasien terpaksa turun di SPBU Tugu Beji karena tidak bisa memberikan uang yang diminta oleh Oknum Supir Ambulans. Supir Ambulans RS UDAD Muhammad Jun Sintang diduga meminta sejumlah uang kepada keluarga pasien yang membawa jenazah bayi. Keluarga pasien, Oh Jong, mengatakan dirinya sedang membawa jenazah cucunya untuk kembali ke Nangamau, kecamatan Kayan Hilir. Namun, ketika di SPBU, Supir Ambulans Rumah Sakit AD Muhammad Jun Sintang meminta tambahan uang karena harus mengisi BBM. Oh Jong menegaskan dirinya merasa bingung karena selain tidak memiliki uang lagi, dirinya merasa sudah membayar biaya administrasi terkait penggunaan ambulans tersebut. Oh Jong mengungkapkan pihaknya harus turun dari mobil ambulans karena terjadi perdebatan terkait biaya yang diminta tersebut. Kata supirnya itu terus sengaja, bang minta duit 5 ribu untuk beli minyak. Aku bilang aku tidak punya duit, sudah kami bayar di kasir. Kalau tidak bisa dihitung itu urusan saya, mereka kasih tidak ada urusan katanya. Habis itu dia minta, udahlah habis-habis saya minta 1 juta. Aku ngelepon skupu aku. Aku bilang datang, aku lagi jadi. Habis itu skupu aku, Rodi, ngelepon Pak Dewan. Habis itu ngelepon, datanglah. Ya itu Pak Dewan di sini untuk menjelaskan bahwa sudah terbayar, dikasih, ngelepon Pak Dewan, jadi dia tidak percaya. Sementara itu, Oknum Supir Ambulans RSUD AD Muhammad Jensintang, Suwardi, mengatakan dirinya meminta tambahan uang karena mobil yang dikendarainya menggunakan BBM jenis Dixlight. Sedangkan yang ditanggung rumah sakit ambulans dengan bahan bakar 9.500 rupiah dan dinilai tidak sesuai dengan pengeluaran biaya BBM yang digunakan saat itu. Saya bilang ambulans saya itu beda dengan perbub yang ada ya, karena BBM ambulans yang saya gunakan ini itu menggunakan BBM Dixlight. Sementara perbub yang ada di rumah sakit itu, BBM yang ditanggung sebesar 9.500 rupiah. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwa saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya, saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulans yang standar perbub. Atas kejadian ini, pihak keluarga akhirnya terpaksa membawa jenazah dengan kendaraan sewa lainnya. Kasus ini langsung ditangani pihak RSUD AD Muhammad Jensintang. Widi Aryadi melaporkan.